Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi ya. Nah, di video kali ini kita akan coba mengenal dulu interface dari OBS Studio ya. Nah, ini kita akan buka dulu aplikasinya. Nah, ini adalah OBS update-an terbaru ya di 2022, yaitu OBS 28.0.1 ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman untuk awalannya ya. Interface standarnya ketika kita baru saja menginstall, tampilannya seperti ini. Nah, kita akan coba mengenal dulu ya fungsi-fungsinya apa saja sih yang ada di interface OBS ini sendiri. Nah, dari atas nih, di sini ada file ya. File itu dia berisikan tentang, nah di sini biasanya ada show recording. Show recording itu nanti kita akan diarahkan ke folder hasil rekaman yang sudah kita buat di OBS. Nanti kita klik ini, dia akan diarahkan ke folder tersebut. Nah, terus di sini ada remake recording ini biasanya nanti untuk merubah jenis file ya. Yang tadinya mkv misalkan akan dijadikan mp4, nah itu si OBS sudah menyediakan seperti itu. Nah, tapi ini jarang dipakai sih karena saya lihat settingannya juga sudah langsung bisa mp4 ya. Tergantung nanti dari spek komputer yang kita pakai itu berpengaruh biasanya. Oke, ini kita skip aja. Nah, ini ada setting. Setting itu nanti untuk perubahan lebih advance ya. Nah, ini nanti untuk setting berbagai macam. Ini ada output, hasil video yang sudah kita buat atau yang kita rekam itu nanti ada di sini ya. Nah, ini streaming dan lain-lain. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih detail nanti ya. Nah, karena ini sudah masuk ke pendalaman lagi. Nah, ini kita skip dulu. Oke, nah terus di sini ada edit ya. Edit itu perintah untuk ya seperti halnya aplikasi pada umumnya. Ada control Z, ada control shift Z. Ini untuk Android, itu juga bisa digunakan di sini. Copy paste, paste reference, paste duplicate. Nah, copy filter, paste filter. Nah, ini nanti akan kita bahas juga ketika kita akan menduplikat sebuah file ya yang ada di OBS ini nantinya. Kemudian ada transform. Di sini adalah perintah untuk merubah posisi scaling kayak gitu ya. Nah, itu nanti ada di sini. Karena kita belum ada file di sini, jadi kita belum bisa melakukan perubahan. Seperti itu. Nah, view itu untuk membuat tampilan OBS-nya itu mau fullscreen atau mau standar aja seperti ini. Nah, itu ada di view. Kemudian ini adalah pilihan untuk source-sourcenya yang mau dimunculin apa aja. Nah, ini biarkan aja standar ya. Seperti scene. Nah, ini kan scene sudah muncul ya. Ada di pojok kiri ini. Source. Nah, ini sudah ada source toolbar, icon, dan lain-lain ya. Skin transition, status bar. Kayak gitu-gitu ya. Nah, ini sudah dimunculkan. Ini biarkan saja standar. Nah, kemudian di sini ada multi-view fullscreen. Nah, multi-view itu nanti kita pilihan untuk menampilkan... Apa namanya? Yang ada di OBS ini ya. Ini... Eh, sorry. Yang ada di scene ini nanti kita bisa tampilkan. Misalkan seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, tapi ini nanti aja ya. Ini karena... Tidak begitu dibutuhkan untuk basic ya. Ini nanti untuk Advan. Ini kita pencet escape aja ya. Escape. Kita kembali ke normal. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini area hitam ini. Area hitam ini adalah program ya. Ini disebutnya dengan program. Kalau di OBS itu dia disebut program. Program itu adalah tampilan... yang akan kita rekam ataupun yang akan kita kirimkan streaming. Streaming kemana nih? Mau ke YouTube, ke Facebook, ataupun kita virtual kamerakan ke Zoom nantinya. Nah, itu tampilannya ada di sini. Nah, itu live. Secara live ada di sini. Nah, apa yang ada di sini itu akan kita kirimkan kemana nih? Nah, ini muncul karena adanya objek yang aktif. gitu ya. Adanya file yang sudah kita isi. Nah, file itu ada di mana? Nah, file itu ada di sini. Di source ini ya teman-teman. Jadi, urutannya seperti ini teman-teman. Supaya lebih jelas ya. Jadi, scene. Scene itu adalah adegan ya. Kalau bahasa Indonesia itu adegan. Jadi, scene itu nanti bisa dibuat jadi beberapa scene. Di sini bisa banyak ya. Mau kita isi 5 scene atau 10 scene itu bisa. Tergantung kebutuhan kita. Nah, scene ini itu mau diisi apa? Nah, di dalam scene ini kita isi melalui source. Seperti itu. Jadi, yang ada di dalam source ini itu diwakili oleh scene. Nah, seperti itu. Jadi, scene ini itu yang sedang muncul di sini. Karena ini belum ada isinya, otomatis kosong. Hitam seperti itu teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan di dalam source ini sudah kita isi. Kita bisa isi macam-macam nih. Di sini ada image, kayak gitu kan. Ada media source, video, dan lain-lain. Kita bisa masukkan. Nah, ini yang terbaru ini ada image slide show. Kita bisa masukkan kamera gitu ya. Video capture ini adalah kamera ya. Kamera yang bisa kita colokkan ke dalam laptop kita. Dan nanti bisa di input ke dalam OPS. Nah, ada juga window capture. Window capture ini adalah untuk menangkap tampilan layar ya. Seperti zoom, kayak gitu. Seperti browser juga bisa dari sini. Atau kita mau nampilin, apa namanya. Ini ya. Windows 10 kita ini layar full ini akan ditangkap. Bisa juga melalui sini. Nah, ini nanti kita akan bahas juga. Oke, jadi teman-teman harus paham dulu ini. Scene dan source. Jadi, apa yang ada di dalam source itu. Eh, sorry. Apa yang ada di dalam scene itu. Itu dimasukkan di source ini. Nah, apa yang. Scene mana yang kita aktifkan itu akan muncul di sini. Karena nanti kan ada banyak scene ya. Misalkan ada scene 1. Ketika scene 1 kita aktifkan, di sini akan muncul. Isi dari scene 1 ini. Nah, misalkan kita klik scene 2 nantinya. Nah, scene 2 yang akan muncul di sini. Seperti itu. Nah, ini nanti kita akan buat jadi beberapa scene ya. Oke. Setelah dari sini sudah dipahami, kita akan lanjut ke sini. Audio mixer. Jadi, audio mixer ini adalah untuk kita memantau ya. Memantau suara. Suara yang akan kita kirim keluar. Atau suara dari mic kita. Ya, suara mic kita ini bermasalah atau enggak. Terus kekencengen atau enggak nih. Terlalu gede atau enggak. Nah, kita bisa atur dari sini. Kayak gitu. Terus nanti suara ini yang akan kita kirim keluar. Nah, misalkan ini ada beberapa mic nih di sini. Nah, micnya bisa kita matikan dulu. Supaya tidak bocor. Misalkan nanti kita ada mic dari zoom. Kita belum ingin nih suara zoomnya. Kita kirim dulu ke YouTube. Nah, kita bisa matikan di sini. Seperti itu. Jadi, ini adalah kontrol audionya di sini ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke sebelahnya. Di sebelahnya ada scene transition. Nah, scene transition ini adalah pilihan transisi yang mau kita pakai nih. Ada fade dan cut. Nah, ini standarnya seperti ini. Tapi, kita juga bisa menambahkan transisi yang lain. Seperti, nah, ini ada move. Move ini yang kita masukkan terpisah ya. Kalau OBS nggak ada ya. Kita masukkan plugin terpisah nih. Nah, ini tadi kita udah coba masukin ya. Di awal. Ketika menginstall. Nah, ini adalah pilihan transisinya. Kemudian di sini ada kontrol. Nah, kontrol ini adalah bagian yang paling penting nih. Kalau menurut saya ya. Karena, kontrol ini adalah pilihan untuk kita Hasil dari video-video yang mau kita munculkan di program Ataupun zoom yang kita munculkan di program Ini mau kita lempar kemana? Seperti itu. Intinya, apa yang ada di dalam program ini? Ini kita mau live-kan kemana gitu. Bisa start streaming. Start streaming berarti ini streaming. Streaming ke YouTube, Facebook, dan lain-lain. Nah, start recording. Nah, ini kita rekam. Nah, kalau kita rekam berarti ya Hasilnya nanti jadi file video. Gitu ya. File video terpisah. Nah, kalau streaming biasanya hasil rekamannya Nanti ada di YouTube. Seperti itu kan. Ataupun Facebook, dan lain-lain. Nah, start virtual camera. Start virtual camera ini hasilnya Eh, sorry. Apa yang ada di program ini Mau kita virtualkan kemana? Atau kita munculkan di mana? Nah, biasanya virtual camera ini Nanti biasanya akan muncul di zoom ya. Biasanya kebutuhannya untuk zoom. Nah, zoom itu nanti kita aktifkan Start virtual kameranya. Nah, di zoom akan secara otomatis muncul Pilihan OBS virtual camera. Nah, itu nanti akan kita bahas. Seperti itu. Nah, setting. Ini saya lompat dulu sebelum ke studio mode. Setting ini adalah Pilihan Settingan yang disini tadi ya. Disini kan ada setting. Nah, ini adalah settingan untuk Lebih Advancenya lagi. Untuk setting streamingnya kemana. Setting Audionya seperti apa. Setting Ukuran videonya mau berapa. Seperti itu. Nah, oke. Ini Pilihan tombol shortcut aja ya. Accessibility ini. Accessibility ini adalah Pilihan warna untuk mixernya mau warna apa. Nah, seperti itu. Tapi ini Nggak perlu dirubah ya. Standard aja udah cukup. Nah, advance. Nah, ini adalah pilihan untuk Settingan lebih advance lagi ya. Video renderernya mau seperti apa. Nah, seperti itu. Tapi ini Nggak usah dirubah juga. Nggak masalah ya. Standarnya juga udah cukup. Oke. Nah, baru kita masuk ke Studio Mode. Nah, Studio Mode ini adalah Pilihan Untuk Seperti ini ya. Kalau kita aktifkan ya Studio Mode ini. Nah, dia akan ada dua pilihan. Nah, biasanya kalau kita mau aman Asiknya sih tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi ada Preview Kemudian ada program. Jadi kalau preview itu Ini Nggak live ya. Nah, jadi ini adalah Ibaratnya Bahasa Ininya Gini loh teman-teman. Ini adalah Siap-siap nih gitu loh. Ini yang akan siap-siap nampil Kita siapin dulu di sini Sebelum nantinya Dia akan live ke sini. Karena kalau udah masuk ke program Nah, berarti dia posisinya sudah live. Live streaming ke YouTube Ataupun Virtual Camera ke Zoom Seperti itu. Nah, sedangkan kalau preview Ini masih bisa kita Rubah-rubah Dan itu nggak akan memengaruhi Apa yang ada di program Gitu Kecuali nanti kita Aktifkan transisi Nah, dari yang ada di sini Kita transisikan ke sini Nah, maka akan ada perubahan Di program ini Jadi intinya program itu adalah Live Sudah live Atau sudah record Nah, sedangkan scene adalah Bagian yang kita persiapkan Untuk live Seperti itu ya teman-teman Nah, jadi enaknya seperti ini Tampilannya adalah studio mode Oke ya Jadi untuk Interface-nya itu dulu Nah, setelah ini Kita akan bahas ke Bagian Pembuatan scene Nah, nanti kita akan membuat Sebuah scene di sini Supaya lebih Rapi lagi Dan teman-teman akan lebih Paham lagi Fungsi-fungsi dari Scene ini sendiri Oke Kita akan lanjut di video berikutnya Selamat menikmati